Pas banget nih, sekarang ini kan udah banyak smartphone dengan kemampuan di jaringan 5G Bahkan smartphone-smartphone baru pasti sudah 5G ready Rasanya pas kalau bikin video seperti yang ada di judul yaitu review iPhone 12 jika dibeli di tahun 2022 Seperti yang kita tahu bahwa iPhone 12 ini adalah seri iPhone pertama Yang dibekali hardware modem 5G dan bisa mengakses di jaringan 5G Ditambah lagi, kemarin sudah mulai banyak provider di Indonesia yang udah unlock 5G-nya di iPhone 12 ke atas Kita semua tahu bahwa kalau beli iPhone 13 dirasa kemahalan Nih, ada iPhone 12 yang menurut aku jadi sweet spot dengan harga yang udah turun dibandingkan dengan awal waktu rilisnya Pertanyaannya adalah, worth it kah beli iPhone 12 di tahun ini jika dibandingkan dengan beli iPhone 11 atau iPhone 13? Buat teman-teman yang udah penasaran, yuk like dulu di video ini dan langsung aja kita mulai videonya setelah yang satu ini Kalau kalian memang berencana untuk beli iPhone di tahun 2022 Sebelum beli, mungkin ada baiknya nonton video ini terlebih dahulu Karena aku mau kasih tahu ke kalian 5 poin penting mengapa iPhone 12 ini adalah iPhone yang paling pas buat dibeli di tahun ini Apalagi ini masih tergolong awal tahun kan? Awal-awal tahun gini pasti banyak wishlist yang kalian pengen tapi belum kesampaian Apalagi di masa pandemi gini, di mana pasti budget jadi pertimbangan yang utama Wishlist orang-orang di awal tahun itu biasanya ya pengen upgrade smartphone Makanya harus pinter-pinter atur budget buat belanja Biar semua wishlistnya bisa terpenuhi Apalagi kalau ada diskon, ya harus banget dimanfaatin Nah kebetulan banget nih sekarang lagi ada promo Monday Madness Gadget Sevy di Bukalapak Jadi setiap hari Senin kalian bisa dapetin diskon up to 90% Belum lagi harga smartphone kece yang ramah di kantong mulai dari Rp500.000 Lumayan banget kan diskonnya? Caranya mudah banget Kalian tinggal download dan buka aplikasi Bukalapak Baik di Play Store maupun di App Store Terus pilih deh smartphone apa yang kalian pengen Di sini tuh ada banyak banget pilihannya guys So tunggu apa lagi? Yuk manfaatin diskonnya Langsung download aplikasi Bukalapak Supaya wishlist kalian di tahun ini bisa terwujud semuanya Nah balik lagi ke topik nih Kenapa sih harus iPhone 12? Kenapa nggak iPhone 11 atau iPhone 13 gitu? Kalau iPhone 13 kayaknya skip dulu deh ya Karena memang iPhone terbaru kan Fiturnya juga baru dan harganya juga masih terbilang mahal Ya kalau di compare sih iPhone 12 ini ya Cocoknya mungkin sama seri iPhone 11 atau iPhone di bawahnya Kenapa sih iPhone 12 ini jadi pilihan yang pas? Jadi alasan yang pertama kenapa beli iPhone 12 di tahun ini adalah Pilihannya tepat adalah yang pertama alasannya chipset dan dia udah 5G ready iPhone 12 merupakan iPhone pertama yang dibekali hardware 5G Artinya iPhone generasi sebelumnya seperti iPhone 11, iPhone X, iPhone XR, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus Itu tidak akan bisa mendapatkan jaringan 5G Meskipun mau di update sampai ke iOS terbaru sekalipun Inilah salah satu benefit kalau beli iPhone 12 Dia udah future proof karena pasti kedepannya jaringan 5G ini akan menggantikan 4G saat ini Meskipun sekarang ini belum terlalu kelihatan Tapi gerak-geriknya itu udah mulai nampak Contohnya kayak kemarin salah satu provider udah unlock 5G nih di iPhone 12 ke atas Jadi memang perkembangan teknologi kedepan ini akan semakin cepat dan semakin menarik ya Bisa dibilang kalau kita nggak pengen ketinggalan ya harus bisa punya gadget Yang diprediksi bisa bertahan beberapa tahun Let's say 4-5 tahun ke depan Ya salah satunya ya iPhone 12 ini dengan 5G ready-nya Sedangkan kalau ngomongin chipsetnya iPhone 12 ini pakai chipset Apple A14 Bionic Sedangkan iPhone terbaru yaitu iPhone 13 ini pakai A15 Bionic Secara head-to-head perbedaannya itu nggak terlalu jauh guys Kalian juga nggak akan ngerasai perbedaan yang signifikan Baik untuk kegiatan sehari-hari maupun bermain game Karena A14 dan A15 ini cuma beda satu tingkat saja Kemudian alasannya kedua adalah terkait harganya Kalau beli iPhone yang udah complete set bagus di tahun ini Udah jelas ambil iPhone 13 Tapi kalau mau beli iPhone dengan budget yang sedikit bisa ditekan Tapi bisa bertahan dengan jangka waktu yang mirip-mirip sama iPhone 13 untuk ketahanannya Ya iPhone 12 ini adalah jawabannya iPhone 12 rilis di akhir tahun 2020 lalu Dimana harganya sekarang udah turun Barunya kalau misalnya kalian cek Itu ada di angka 12 jutaan di tahun ini untuk kapasitas yang paling kecil Dan akan terus turun untuk beberapa bulan ke depan Sementara kalau dibandingin sama iPhone 13 Harganya itu masih 15 jutaan ke atas Jadi bisa dikatakan terdapat diferensiasi 3 jutaan Apabila kalian meng-compare harga keduanya Lantas mana yang paling worth it buat dibeli Kalau perbedaan harga 3 juta Menurut kalian bukan merupakan dana yang banyak Ya ambillah iPhone 13 Tapi menurut aku 3 juta itu lumayan banyak Jadi bisa aku save dan ambil iPhone 12 aja Mengingat upgrade iPhone 12 ke 13 Menurut aku itu nggak terlalu signifikan banget Kalau menurut kalian gimana nih? Yuk sharing di kolom komentar di bawah ya Terkait harga Mending beli iPhone 12 atau iPhone 13 kalian Alasan selanjutnya adalah mengenai desainnya iPhone 12 mengusung desain yang baru dibandingkan dengan seri sebelumnya Dimana iPhone 11 series ke bawah sampai iPhone 6 Mempertahankan desain curve edge Dimana iPhone 12 ke atas ini Dikembalikan seperti desain iPhone Aera Steve Jobs Kayak di iPhone 4 dan iPhone 5 Jujur menurut aku Desain yang sekarang ini lebih keelatan tegas Dan juga nggak ketinggalan zaman tentunya Karena iPhone 13 tidak merubah dari desain ini Hanya merubah untuk penempatan kameranya aja Dan bahkan personally aku malah lebih suka penempatan kamera vertikal di iPhone 12 Daripada diagonal di iPhone 13 Sebenernya ini merupakan preferensi masing-masing sih Tapi yang jadi poin pentingnya disini adalah Desain tegasnya si iPhone 12 ini Membuat bezel layarnya ini jadi kelihatan semakin tipis Nah lanjut bahas soal layar Jadi layar juga menjadi salah satu alasan mengapa beli iPhone 12 di tahun ini itu sangat worth it Dibandingkan seri iPhone sebelumnya Karena di iPhone 12 inilah kualitas material layarnya itu berbeda Dimana sebelumnya menggunakan kaca corning Sekarang menggunakan keramik shield Keramik shield sendiri merupakan teknologi kaca yang menambahkan lapisan kristal nano keramik Di bagian paling luar dari layar Apple mengklaim bahwa keramik shield memiliki ketahanan 4 kali lipat lebih tangguh dari iPhone pendahulunya Punya kualitas layar yang bagus tentu nggak bikin kita was-was dong Meskipun endingnya juga tetap dikasih tempered glass lagi Tapi seenggaknya ada kualitas yang kita dapat kalau beli iPhone 12 dibandingkan dengan seri iPhone generasi sebelumnya Selain kualitas layar, ukuran layar di iPhone 12 ini 6,1 inch Lebih lebar dengan bezel yang tipis kalau dibandingkan dengan iPhone 11 Pro dengan 5,8 inch Kelihatan kecil Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone 11 yang sama-sama 6,1 inch iPhone 11 ini lebih kelihatan bongsor karena bezelnya tebal guys Jadi best fit display kalau bisa dibilang ya di iPhone 12 ini Lanjut untuk alasan kelima yaitu terkait MagSafe MagSafe juga jadi alasan kenapa aku saranin kalian buat ambil iPhone 12 dibandingkan generasi iPhone sebelumnya Magnet yang ada di MagSafe ini berguna banget buat aksesoris-aksesoris kayak misal Powerbank ini guys Kayak gini nih Nah kayak gini Jadi powerbank ini tuh dia support MagSafe Jadi kita nggak perlu megang-megangin si powerbanknya Tinggal tempel aja dia udah nempel ke iPhone 12nya tanpa kita perlu pegang-pegang ini powerbanknya Dan kedepannya juga banyak aksesoris-aksesoris ini yang berinovasi untuk kompatibel dengan si MagSafe ini Selain itu kapasitas daya yang bisa diserap ketika menggunakan MagSafe di iPhone 12 itu bisa sampai 15W Berbeda dengan wireless charge di iPhone generasi sebelumnya Yang mentok hanya di 7,5W aja Jadi ini 2 kali lipatnya Dan bisa dikatakan iPhone 12 ini tentunya bisa wireless fast charging Jadi itu kelima alasan mengapa iPhone 12 ini worth it buat dibeli di tahun ini Di samping sebenarnya masih banyak banget kelebihan lainnya seperti di sektor kamera dan lain-lain Tapi setidaknya 5 alasan itulah yang membuat iPhone 12 ini bener-bener layak dibeli di tahun ini Memang sebenarnya iPhone 12 ini nggak bisa dibilang murah juga Karena harga barunya masih di atas 10 jutaan Tapi buat kalian yang memang berencana baru pertama mau beli iPhone Atau mau upgrade dari seri iPhone yang udah jadul katakanlah iPhone 6s atau iPhone 7 Tapi punya budget di range 10-15 jutaan Menurutku sih nggak perlu dihabisin semua buat beli iPhone seri terbaru Toh iPhone 12 ini masih sangat layak dibeli dan kalian juga bisa saving buat kebutuhan lainnya So mungkin itu tadi adalah review dari iPhone 12 di tahun ini Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk memutuskan beli iPhone di tahun 2022 ini Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa di klik like dan share ke teman-teman kanan lewat social media Kalau ada yang kurang jelas dan pengen diskusi bisa komen di kolom komentar di bawah video ini Oh iya, aku juga minta saran kepada kalian video apa lagi yang pengen kalian tonton di channel ini Tulis aja di kolom komentar di bawah ya Nanti kalau misalnya menarik pasti akan aku buatkan Sampai bertemu di video selanjutnya Saya Gielang pamit dan have a nice day